Cina merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai kreditur atau pemberi utang alias tukang kredit terbesar di dunia. Dalam hal ini, mungkin kerap muncul pertanyaan, sebagai negara yang suka memberi pinjaman apakah Cina juga memiliki utang atau tidak. Sama dengan negara lain, Cina juga memiliki utang baik itu utang domestik ataupun utang terhadap negara lain. Melansir dari situs South Cina Morning Post, Kamis, utang dalam negeri Cina terdiri dari tiga komponen, yakni utang perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Scroll to resume content Utang korporasi mencakup pinjaman oleh sektor swasta dan perusahaan milik negara. Utang publik merupakan gabungan dari utang pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan utang rumah tangga adalah utang gabungan semua orang dalam rumah tangga, termasuk utang konsumen dan pinjaman hipotek. Di sisi lain, utang luar negeri Cina termasuk pinjaman perusahaan sektor swasta dari ban asing, kredit terkait perdagangan ke perusahaan Cina dari mitra dagang asing, dan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta Cina kepada investor asing. South China Morning Post melaporkan hingga 2020 lalu, utang luar negeri Cina telah mencapai 2,4 triliun as dolar atau sekitar 36 ribu triliun rupiah. Dengan demikian, Lembaga Keuangan dan Pembangunan Nasional Cina memperkirakan utang Cina secara keseluruhan pada 270,1 persen dari produk domestik bruto pada akhir 2020. Angka tersebut naik dari yang sebelumnya sebesar 246,5 persen pada akhir 2019. Adapun kenaikan tingkat utang Cina ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan fiskal yang lebih longgar untuk membantu menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda virus corona. Jadi dapat disimpulkan bahwa meski Cina sering memberikan utang terhadap negara lain, negeri tirai bambu ini sendiri juga memiliki utang, baik itu utang domestik ataupun utang luar negeri. Simak juga video, 7 MOU yang dihasilkan dari pertemuan Jokowi dan 11 Jinping. Gambas video 20 detik Sampai jumpa di video selanjutnya.